Terima kasih telah menonton! Sekarang lu udah punya Bimo, Bimo lebih sayang sama lu. Gue tau gak, gue sayang sama Akbar doang sampai gue ngerubang. Bimo jadi Akbar! Oke, jadi hubungan lu selama dua bulan ini adalah untuk kelarian dia aja, karena emang dia kehilangan orang yang dia sayang juga orang yang dia cinta, yaitu Akbar. Ini gak masuk akal sih, ini gue bener-bener gak masuk akal. Sumpah, gue nyesel banget. Ya akhirnya sekarang lu tau gitu loh kenapa dia egois sama lu, kenapa dia ahokan sama lu. Gue dipaksa lu tau sendiri kan Kak, gue dipaksa harus berpakaian yang kayak gini, gue harus ngerem kayak gini, hanya untuk ini, hanya untuk mantannya ternyata. Lu ngasih mau ngambil lagi? Kau sayang sama aku. Kau bisa kata sayang lagi? Udah kita putus aja. Kau bisa kata sayang sama gue, lu pasti bangga tulen sama kata gue! Udah! Tau siapa Akbar! Udah sekarang gini lu pulang, lu istirahat dulu. Kasian lu udah nungguin lama-lama seharian di terminal kayak gitu. Emang dia peduli sama lu? Enggak kan? Sekarang lu istirahat ya di rumah ya. Kasian lu ya. Mau gue anterin pulang? Aku sendiri. Gak apa-apa, serius. Aku sendiri aja. Ya udah. Dia pun langsung pamitan sama temannya di sana, karena dia mungkin udah meluapkan rasa sedihnya dia, dan dia cabut dari situ. Jujur, gue juga dari awal gue nyangkanya kalau misalnya cewek lu ya niatnya baik, tapi gue gak nyangka kalau misalnya jadinya kayak gini gitu. Kita di sini bener-bener kaget. Kau tarik sejahat itu sih. Sekarang gue minta tolong sama lu berdua, kak. Gue mau putus hubungan gue sama dia. Gue udah gak mau lanjutin, gue udah siap. Udah gue udah sakit hati banget. Sudahi semua ini Tak perlu ditangisi lagi. Kita pun langsung mengiyakan apa yang diminta sama Mimu, dan kita akan membantu dia untuk putus semua sama tadi. Gue mau putus, gue mau putus. Dia pun gak punya perasaan apa-apa sama. Kasian ke rumahnya. Tapi, seenganggaknya, karena akhirnya lu tahu gitu. Lu gak harus nahan diri lagi, lu gak harus ngalah lagi gitu. Iya. Karena emang dia gak punya perasaan apa-apa sama. Ibu berjuang selama dua bulan ini untuk ngikutin apa maunya. Farlos, Farlos, Farlos. Gue balik ke base camp, Farlos. Gue balik ke base camp, Farlos. Tapi perasaan kita baru, baru mau jalan dari depan rumahnya Tari. Gue dapat kabar dari tim. Oke. Oke. Ini ada nyomok. Gue cuma jadi bayang. Oke. Oh, oh, oh. Apa-apa? Ada nyomok lagi. Ada nyomok lagi. Sen, tadi udah pulang kan? Udah, udah pulang dari tadi. Dia kenapa pasang anak-anak sendiri? Ya kamu lihat sendiri kan? Dia tuh masih ngarepin kamu. Dia masih gak, masih suka kecarian sama kamu. Nungguin kamu di terminal seharian. Itu Akbar! Akbar, Akbar yang diomongin tadi gitu loh. Gak, gak terus sih aku? Kenapa ada di dalam rumahnya sih? Lu kita ini? Kita kan sekarang udah pacaran. Aku juga gak pernah ngejar lagi si Tari kan? Dia gak pernah ngejar aku si Tari kan? Bukan aku. Ya tetep aja. Kamu mau sampe kapan kayak gini? Mau sampe kapan? Terus mau kamu kayak gimana sekarang? Ya aku mau kamu bilang sama dia. Kamu udah gak sayang lagi sama dia. Udah gak cinta lagi sama dia. Aku emang gak sayang. Aku sendiri sama orang tua. Lu bener-bener gak nyangka ini sahabat macem apa? Ya itu dia. Makanya si Lufita ini tadi-tadi tuh ngomong sama Tari. Untuk Tari setia sama lu gitu loh. Tapi ternyata dia ngelaki itu bukan untuk karena dia emang peduli sama Tari. Tapi karena dia punya hubungan sama cowok yang disayangin sama Tari. Ya udah-udahlah aku males kalo kamu kayak gini caranya. Janganin aku. Aku udah males sama kamu kalo kayak gini caranya. Aku bakal buktiin sama kamu. Kalo aku bakal dateng ke rumah Tari hari ini juga. Aku bakal ngomong sama dia. Kalo aku udah gak sayang lagi sama dia. Oke? Lu mau emosi disini. Gua harus kasih tau kasih Tari. Kalo sahabatnya itu ternyata ngebohongin dia. Apalagi gak baik buat dia. Gua harus kasih tau. Ya ngapain lagi lu harus kasih tau Tari gitu ya? Ini adalah karma dari Tari. Karena tadi gua gak mau. Gua gak mau sih Tari. Aku sakit hati sama kayak gua. Apa yang gua rasain sekarang? Aku bakal buktiin. Aku cuma perlu buktiin. Aku cuma perlu buktiin. Ya udah oke. Aku mau kamu ngomong sekarang. Oke aku buktiin. Hari ini. Udah dong kamu nya tenang. Tenang. Iya. Iya kamu samperin sekarang. Aku gak mau tau ya pokoknya. Iya aku samperin sekarang. Iya tapi kan ini juga kak karma juga buat si Tari nya. Engga tetep gua akan ngelamatin Tari. Gua apapun itu gua akan ngelamatin Tari. Karena gua sayang. Walaupun dia nyakitin gua. Gua tetep sayang sama dia. Kau boleh acuhkan diriku. Dan anggap ku tak ada. Tapi takkan merubah. Perasaanku. Gua udah nyelamatin ya. 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 Ya kalau lu masih mau untuk menyamankan Tari. Berarti emang lu punya perasaan. Ya gua masih. Gua masih sayang. Gua gak mau nyelamatin. Bener. Gua masih sayang. Gua selamatin dia. Karena cowok ini bener. Jelas jelas. Kita gak sendiri. Itu gak baik buat dia. Kita ngikutin motornya Akbar. Ternyata emang Akbar menuju. Rumahnya Tari. Dan disini kita pun ngeliat ternyata. Pak Loss. Pak Loss. Pak Loss. Pak Loss. Langsung diikutin sama kamera disitu. Pak Loss. Langsung ambil momennya Loss. Monitor Pak Loss. Oke yuk. Langsung kirim audio ke gua. Langsung kirim audionya ke gua. Pak Loss. Monitor Loss. Tari. Pertama. Tari. Sepinya hari yang ku lewati. Gila. Tari kangen banget ama dia. Gua yakin banget lu pasti gak pernah dikangenin seperti itu banget sama Tari. Selama dua bulan pacaran gak pernah selama sekali. Tari. Tari. Ini bener-bener seneng banget geng Emang kelihatan banget kok emang tarik masih cinta sama aku Oh kemana aja aku kangen Aku baru nyampe kemarin 3 hari kemarin di Jakarta Aku tuh nungguin kamu di Termina sabar hari-hari Tapi kamu tuh gak ada Iya aku minta maaf ya sama kamu Soalnya pas kemarin di perjalanan dari Jogja ke sini tuh handphone aku hilang Tapi tenang aja sekarang aku udah punya handphone baru Punya nomor baru jadi bisa ngabarin kamu lagi Ya, kamu masih pake geleng aku Kenapa sayang banget sama kamu Masa? Aku tuh nungguin kamu Kamu pake tiap hari ini geleng Makasih ya Gila, dia disini keliatan sayang banget loh Dia keliatan cinta banget Itu beda banget dengan sikap dia ke lu kan Beda, 180 derajat loh ini bedanya Mengapa kau tak mengerti Halusnya berhenti Halusnya berhenti Jangan lupa like, share dan subscribe ya